Halo Pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Eklis. Nah, ada istilah ini nih, masih muda kok gampang jompo? Hmm, ini sangat hits di social media. Istilah ini digunakan di mana anak muda yang sering sakit-sakitan, muda capek, mengeluh selalu masuk angin, dan sebagainya. Nah, ada apa sih dengan anak muda ini? Nah, untuk membahas ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Dr. Stacey Benenita, spesialis ortopedi. Halo, apa kabar dokter? Sehat selalu ya? Sehat dong. Kayaknya kuat ya? Kita sebagai yang 17 tahun, gak muda jompo ya dok? Enggak dong, itu gak ada dalam kamus. Tidak ada dalam kamus. Nah, Dr. Stacey, ini menarik banget, istilah ini agak hits di social media. Masih muda kok gampang jompo ya? Itu sih apa sih yang terjadi? Oke, jadi gini, karena kadang-kadang kan mungkin baru berasa umur 25, baru mulai kerja nih, baru hot-hotnya, tapi kok cepet-capek. Terus cepet berasa baru pulang, terus udah, ah udah deh capek, gak bisa ngapa-ngapain lagi. Terus dengarnya, biasa sakit pinggang lah, sakit punggung, sakit bahu gitu kan. Nah, jadi itu yang kadang-kadang dilihat sepada masyarakat trend sekarang ini, yang disebut dengan, udah muda jompo nih gitu. Bener, bener. Itu dari mana sih dokter? Dari lifestyle-nya, dari makanan-nya? Ya, bener banget. Jadi gini, satu, hidup kita mungkin di kota besar ya, terutama dengan kepadatan yang seperti ini, kemudian mungkin di jalan juga banyak sekali aktivitas di jalan, kemudian kebiasaan duduk, akhirnya makanan juga mungkin gak teratur ya, makan gak teratur. Kadang mestinya kalau kita normal makan sarapan, makan siang, makan malam. Itu udah pasti mundur-mundur, plus atau maju-maju. Ya, kemudian kedua, jenis makanannya. Nah, apakah kita makannya udah cukup seimbang? Nah, belum tentu kan. Pasti makanan, oh cari yang gampang aja, apalagi sekarang mungkin lebih banyak makanan fast food. Betul. Yang ketiga, satu lagi adalah olahraga. Nah, olahraga gak? Kalau udah jarang, yaudah lah, udah pasti badan gampang. Imun juga gak bagus, badan cepat capek. Karena olahraga itu seharusnya kan dilakukan rutin. Bukan cuma yang kalau, sempat doang. Nah, satu lagi yang jangan dilupakan, rest. Istirahat. Kurang tidur gak? Gara-gara udah macet di jalan, kerjaan masih lembur lagi, tidur boro-boro cukup. Bisa tidur aja udah syukur gitu kan. Gitu deh. Jadi ternyata banyak faktor ya. Banyak faktor. Jadi memang ternyata sangat berkaitan dengan lifestyle dan semuanya tadi. Kalau psikis, secara psikis gimana? Psikis juga pengaruh nih, karena stress itu yang paling utama. Nah, stress itu bisa bikin orang juga gak bisa tidur, untuk regenerasi selnya juga gak bagus. Jadi stress akan berpengaruh banget nih untuk perjombohan katanya. Perjombohan, masih muda kok jomboh gitu ya. Nah, masih berkaitan dengan perjombohan ini nih. Nah, dikatakan terkategori, kita bisa katakan, oh kamu masih muda sih dengan kategori kita bisa ngeledek, masih muda kok jomboh gitu. Atau ada yang umur 40 tahun udah dikatakan masih muda atau gimana? Oke, sebenarnya gini, itu balik lagi ke lifestyle. Jadi kalau misalnya sebenarnya menurut WHO kan memang ada panduan usia-usia ya. Jadi kalau panduan remaja, itu kan sampai 18 tahun. Kemudian sekarang dibagi lagi dewasa muda ataupun dewasa yang lanjut. Kemudian lansia, lansia muda atau yang katanya yang old ya. Atau yang bener-bener lansia yang udah lanjut. Nah, ini sebenarnya memang secara biologis, jadi kita membicarakan dengan usia sebenarnya dan usia biologis. Kalau usia sebenarnya mungkin akan maju terus. Tapi ada beberapa orang mungkin yang kita lihat kok umurnya kayak udah 45, tapi bentukannya masih kayak umur 35 gitu. Nah, ini kita nggak bisa menyamaratakan antara usia biologis dengan usia sebenarnya. Setuju. Contoh ada orang lain kok, Dr. Ekles kayak 17 tahun gitu. Nah. Beda ya, karena sering nonton Hidup Sehat. Betul. Jadi memang gitu ya. Jadi memang gitu ya. Dan ternyata memang tidak generalis semua harus sama ya, Dr. Ekles. Benar. Kadang-kadang saman sekarang, saman sosial media lebih banyak pegang handphone mungkin daripada aktivitas fisik. Kadang-kadang 10 jam, 12 jam di handphone daripada aktivitas fisik. Atau lagi kalau gamers ya, kadang-kadang bisa 1x24 jam. Betul. Nah, itu sangat berpengaruh nggak? Pengaruh banget. Karena gini, satu masalah kita kalau udah kita megang handphone ya, kita kan pasti udah konsennya kesini. Nah, ngeliatnya ke bawah terus. Jadi udah pasti nggak lama, pasti pundaklah pegel, bunggunglah penggel gitu. Kedua, jangan kita lupakan bahwa ada namanya blue light-nya. Blue light itu bikin kita nggak bisa istirahat. Setuju. Gitu. Jadi itu pun akan pengaruh ke badan kita. Jadi yang mestinya kita harusnya udah rest, otak kita juga jadi lebih terpacu untuk lebih aktif terus. Jadi mestinya istirahat, mungkin kita bisa udah selesai, mau tidur, kita taruh semua gadget kita. Tapi malah kita aktif terus tuh. Masa nge-scroll soalnya nggak selesai-selesai ya? Iya. Nge-scroll sebentar sama olahraga sebentar tuh berasa lebih lama olahraga 1 jam kayaknya, ya kan? Iya, dari scroll 8 jam ya. Tuh. Nah, makanya itu sebenarnya memang penggunaan gadget ini yang harus kita kurangi untuk lifestyle kita juga. Jadi kita juga bisa lebih istirahat dan kita bisa menggantinya dengan aktivitas lain yang mungkin lebih aktivitas fisik. Iya, karena udah main gadget, udah diem, terus jarang istirahat, ya lengkap lah ya. Jadi memang sebenarnya harus seimbang ya aktivitas fisik dan lifestyle kita. Oke, nah dokter, adakah tanda-tanda secara fisik nggak? Bagi orang muda yang dikatakan muda jombo, ada tanda-tanda secara fisik nggak? Oke, yang paling gampang kita lihat ini pertama mudah lelah. Jadi jangan sampai kita baru aktivitas sebentar aja mudah lelah. Nah, ini berarti ada something yang wrong, ya kan? Kedua, mestinya nih kita mungkin bisa jalan, orang normal ya, kita mungkin bisa jalan setengah jam tanpa capek. Tapi kalau ternyata jalan sebentar udah capek, nah ini kan berarti ada something wrong dengan badan kita. Apakah itu sistem jantungnya yang nggak baik untuk memompah darah? Ataukah sistem muskuloskeletalnya yang nggak baik? Seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya tanda-tanda yang biasa, ya mungkin kayak misalnya bertambah keriput, kemudian rambut mulai memutih, itu normal ya. Tapi jangan sampai itu terjadi lebih dini. Jadi dalam arti mungkin yang... Benua dini ya. Betul, yang mestinya mungkin umur 40-50 baru mulai, tapi ternyata umur 30 udah mulai terjadi. Benar, benar. Nah, jadi ternyata bisa berdampak secara kelihatan secara fisik. Nah, ini nih bagi mungkin pemirsa yang mengeluh atau saya nih kayaknya dalam kategori ini nih. Nah, ini dapat disembuhkan. Oke, sebenarnya gini. Kita kembalikan lagi ke lifestyle kita dulu. Kita coba lagi. Intinya kalau kita menemukan sesuatu yang nggak enak dalam badan kita, itu kita harus cari, kita udah harus aware. Awarenya kita di mana nggak enaknya. Kok mungkin saya berasa apakah saya lebih gampang capek? Atau saya kok mungkin kayak gampang, lebih gampang naik berat badan. Terus nggak bisa turun. Nah, ini kan berarti ada yang salah dengan metabolisme kita. Kita harus bisa mengenali diri kita sendiri dulu. Kalau kita nggak mengenali diri kita sendiri dulu, gimana kita bisa mencari pertolongan. Intinya gitu. Nah, setelah itu kalau kita udah bisa mengenali diri sendiri dan kita mencari pertolongan, ya baru kita cari sama-sama solusinya. Nah, ini menjadi pertanyaan nih, pada saat umur berapa sih dokter, keadaan Jompo terlambat diperbaiki? Sebenarnya nggak ada usia ya. Tapi yang ada adalah kondisi yang sudah terlambat. Jadi misalnya nih, udah dirasa nggak enak sebenarnya udah lama. Udah misalnya, paling gampang nih, udah pernah nyeri lutut atau nyeri punggung. Terus udah gitu dirasa udah enak nih, nggak enak bertahun-tahun. Tapi kemudian nggak dicari penanganannya. Akhirnya mungkin yang dulu rasanya nggak enak, mungkin masih stage awal. Ternyata pada saat di terapi sudah stage lanjut. Nah, itu kan kadang-kadang udah membutuhkan terapi yang lebih advance. Kita nggak bisa hanya dengan konservatif atau kita hanya dengan obat-obatan, mengubah lifestyle. Nah, itu kan di situ pada saat itu kita harus mengganti change ke apakah ada tindakan lain. Nah, ini yang kita katakan sudah terlambat. Jadi umur berapa? Nggak ada umur berapa. Yang penting kita harus mengenali diri kita lebih awal supaya kita bisa menterapi itu lebih awal. Setuju, setuju. Karena setiap orang berbeda, setiap orang mempunyai juga mungkin background penyakit yang berbeda-beda dan lifestyle yang berbeda-beda ya dokter ya. Oke dokter, terakhir tips atau saran bagi pemirsa di rumah yang mungkin kategori gampang jompo supaya mencegah tidak terjadinya jompo. Oke, tipsnya sepertama harus be happy. Harus happy, kemudian juga lifestyle yang bagus dalam arti hindari semua penyebab-penyebab yang membuat gampang jompo. Jadi kebiasaan kita yang jelek dari tidur yang kurang, kemudian kebiasaan makan, kebiasaan malas olahraga, kebiasaan gadget, kemudian kebiasaannya lagi mungkin yang bisa mengganggu kayak misalnya merokok, kemudian makan makanan manis, hati-hati kalau misalnya polusi ini juga lagi ini ya, jadi itu juga harus hati-hati. Dan kemudian jangan lupa ada apapun selalu kita aware dengan badan kita. Karena itu tipsnya, karena daripada kita menunda-nunda lebih lama, lebih baik kita kenali diri kita, kemudian kita cari segera dan kita terapi segera. Setuju, setuju banget. Oke, dokter, terima kasih banyak. Thank you. Semoga tidak ada yang jompo-jompo di luar sana yang umur 20-an. Harus tetap kayak kita ya, fittersnya. Always 17. Always 17. Terima kasih, dokter. Thank you. Oke, pemeriksa, benar banget kita yang paling mengenal diri kita sendiri, kita yang tahu kalau ada gangguan dalam diri kita ya, dan kita yang harus aware dengan diri kita. Setuju ya, dokter. Oke, pemeriksa, sudah satu jam kita bersama Anda. Semoga apa yang kita sajikan kali ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa saksikan Hidup Sehat Bersama Dr. Eklens setiap hari cuma jam 9.30, hanya di TV One.